Intro Sekarang waktu yang kepat Raffi Ahmad CS Investasi ke olahraga. Apa alasannya? Industri olahraga kini jadi salah satu ladang bisnis favorit bagi para pesohor di tanah air. Sebut saja Raffi Ahmad, yang getol menanamkan investasi dengan membentuk klub sepak bola Rans Nusantara Football Club, RFC, hingga klub basket Rans Pika Basketball Club. Hal itu diamini Direktur Utama Indonesian Basketball League, IBL, Junas Miradia Raya. Menurutnya, investasi di sektor industri olahraga bakal ikut terangkat seiring target pemerintah menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia. Indonesia sudah mau masuk ke kekuatan ekonomi terbesar ketiga atau keempat dunia. Mungkin sekarang waktu yang tepat untuk investasi di industri olahraga. Ujar Junas dalam IDEA Fest 2023 sesi High Hopes, Big Goals, Riding the Wave of Indonesia's Enthusiast for Sports di GCC Senayan, Jakarta, Sabtu, 30 September 2023. Senada, Presiden Direktur PT Persija Jaya Jakarta Ambono Janurianto menghitung. Pertumbuhan belanja rekreasi Indonesia lebih tinggi ketimbang pertumbuhan ekonomi berdasarkan produk domestik bruto, PDB, GDP. Yang menarik untuk Indonesia, pertumbuhan recreation of spending itu adalah 14%. Sementara kalau kita lihat GDP kita adalah 5%, kata Ambono. Data itu disebutnya turut ditunjang oleh belanja Raffi Ahmad CS di sektor industri olahraga. Artinya apa? Artinya dengan adanya Raffi Ahmad masuk dan lain sebagainya masuk, itu akan lebih bisa mempercepat lagi pengeluaran recreational spending, imbuhnya. Sehingga, Ambono menilai, industri sports and entertainment services ke depan bakal semakin maju. Tak lain karena sepak bola, bakset dan lainnya bukan hanya dianggap sebagai olahraga semata, tapi juga sesuatu yang bersifat hiburan. Dengan pertumbuhan yang 14% setahun, itu household spending-nya akan semakin besar. Dan mungkin agak sedikit juga ngiri sama basket, tiket stadion kenonton bola bisa sama dengan basket nanti, tutur Ambono. Raffi Ahmad dan Kaisang Pangarap gandeng Sinar Maslen bangun pusat kuliner seluas 2,1 hektare. Sebelumnya, Raffi Ahmad dan Kaisang Pangarap menggaet pengembang Sinar Maslen untuk membangun bisnis live style bertajuk Rans Nusantara Hebat. Proyek besar Raffi Ahmad, Kaisang Pangarap dan Sinar Maslen tersebut dimulai dengan peletakan batu pertama, Rabu, 31 Mei 2023. Prosesi groundbreaking juga dilakukan oleh grup CEO Sinar Maslen Michael Widjaya, Raffi Ahmad founder Rans Entertainment, dan founder GK Hebat Kaisang Pangarap. Proyek ini akan menjadi pusat kuliner terbesar di BSD City dengan luas area 2,1 hektare dan kapasitas 2.000 orang. Pusat kuliner Nusantara ini direncanakan untuk beroperasi pada awal tahun 2024. Kami meyakini bidang kuliner sangat cocok untuk dikembangkan di BSD City. Ratusan UMKM akan hadir di sini, ada sekitar 500 UMKM yang akan diakurasi, menghadirkan sajian otentik khas Nusantara agar masyarakat dapat mengenal, menikmati, dan melestarikan kekayaan ragam kuliner Indonesia, tutur founder Rans Entertainment, Raffi Ahmad. Sementara, founder GK Hebat, Kaisang Pangarap menambahkan kehadiran proyek Rans Nusantara Hebat ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi lokal karena akan membuka peluang kerja baru bagi penduduk setempat, serta mendukung pedagang makanan dan pemasok lokal. Pusat kuliner ini memiliki daya tarik tersendiri bagi para pengunjung baik lokal maupun dari luar daerah, sehingga dapat meningkatkan pariwisata dan pendapatan bagi bisnis di sekitarnya, katanya. Terima kasih telah menonton!